Hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Yang begitu-begitu kadang-kadang diluar nalar ya suka ajaib sendiri tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PKK SD Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran, dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya. Ujung ke ujung saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan. Tetapi seluruh kadar Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Terima kasih telah menonton!